Salam Media Sriwijaya Sebanyak 30 peserta lomba perahu hias memenuhi perairan Sungai Musi, Palembang. Perahu hias hilir mudik melintasi depan panggung kehormatan di pelataran Benteng Kuto Besak BKB Palembang, Sabtu 20 Agustus 2022. Start pembukaan dilakukan Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Sulaiman Amin. Kepala Dinas Kebudayaan dan Provinsi Sumsel Alfa Shah Rizal dalam sambutannya mengatakan, karena rasa kangen masyarakat Palembang yang setiap tahun selalu dilaksanakan lomba bidar tradisional dan perahu hias diakibatkan COVID-19 seolah karenanya Gubernur Sumsel Hermann Beru mendukung perlaksananya kegiatan ini dengan memperebutkan Piala Gubernur Sumsel 2022. Untuk lomba bidar tradisional silahkan warga Palembang berbondong-bondong menyaksikannya besok minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022 yang tentunya akan seru ujar Alfa Shah Rizal. Atusias ribuan warga Palembang yang ingin menyaksikan lomba tersebut memadati pelataran Benteng Kabel dan sekitarnya hingga bermada wisata 16 ilur Palembang. Terima kasih telah menonton! Sekarang, kita akan menonton! Terima kasih telah menonton! Kita akan menonton! Terima kasih telah menonton! menciptakan jiwa patriotisme kita karena bangsa Indonesia bangsa yang berdeka langsung saya akan ceritakan lagu kebangsaan Indonesia selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih